Intro Selamat pagi peran netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Kita lihat saja bahwa masjid di IKN ya Telan biaya 940 miliar Kapasitasnya hanya setengah dari istiqlal Yang dibangun 7 miliar Ini gimana? Sudah mulai terungkap satu persatu Anggaran yang begitu fantastis Tapi dapatnya hanya itu-itu saja Coba kita lihat saja dan baca komentar-komentar dari netizen dulu Ini saya kira banyak komentar-komentar yang kemudian mereka mengkritik Coba kita baca Ini salah satunya Semoga bisa dipakai meskipun dalam hati aku gak ngomong gitu Gak bisa dibandingin dengan masjid istiqlal Seharusnya masjid al-jabar hampir sama biayanya Arsiteknya juga sama soalnya Ini kita lihat saja begitu ya Banyak sekali produk kontra Hebat ya Terus udah biaya habiskan duit rakyat Lalu gampang ya Aja minta maaf Enak-enak aja pas Leng Ser Mulyono Semua biaya atas pembangunan IKN harus diaudit Semua Dan kalau perlu pakai lembaga audit independen Internasional Jika ada temuan terbukti korusi Tangkap dan adili Inilah komentar-komentar dari netizen Banyak sekali produk kontra Begitu kan Ini fantastis Luar biasa fantastis Dibandingkan dengan masjid istiqlal Kan begitu logikanya Coba kita lihat saja Pembangunan masjid di mana itu Di Jawa Tengah Begitu kan ya Yang di inisiasi oleh Apa namanya Uni Eropa Uni Arab Begitu kan ya Jadi saya kira Ya takut begitu kan Seperti tol ya MBS Seperti tol-tol yang lain Takut ada dugaan-dugaan korupsi di dalamnya Karena bagi orang-orang yang korupsi itu buta Begitu kan ya Kenapa ya buta mereka bukan Mereka tidak berpandangan punya siapa atau siapa Yang penting mereka dapat uang Begitu kan Itulah orang-orang korupsi Begitu Jangankan itu Begitu ya Apalagi masjid Apalagi yang lain Jangankan itu Banyak korupsi-korupsi Yang kemudian mengatasnamakan Ini itu dan sebagainya Mohon maaf Mohon maaf Ya maka sebenarnya Saya setuju sekali Kalau ini di audit Begitu ya Coba kita lihat ya Bagaimana Apa namanya IKN ini Ya ini Masjid IKN telan biaya 900 miliar Kapasitasnya hanya setengah dari istiqlal Dari istiqlal Dibangun 7 miliar Mari kita baca Masjid negara di Ibu Kota Nusantara IKN Yang sedang dalam proses pembangunan Di parkiran yang menelan biaya APBN Sebesar 940 miliar Informasi ini dirilis oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Ya PUPR Melalui laman resminya Meskipun yang menelan biaya yang sangat besar Masjid ini ternyata hanya mampu Menampung 60 ribu jamaah Ya jumlah ini Terbilang sedikit Jika dibandingkan dengan Masjid Istiqlal Di Jakarta Dengan kapasitas lebih setengahnya Kalau di Istiqlal Ya memiliki Kapasitas 120 ribu jamaah Kalau di APBN yang dibangun di Apa NUJKN Itu sekitar Berapa ya Sekitar 60 60 jamaah Itu kan jauh separuh dari Jadi itu begitu kan ya Artinya apa Artinya proses pembangunan Masjid Negara Masjid Negara IKDKN sendiri Baru mencapai 18,1% Ya per Agustus 2004 Pembangunan ini Dimulai sejak Peletakan batu pertama Ya Groundbacker oleh Joko Widodo 18 Januari 2008 Ini saya kira Kalau menelan dengan Angka yang begitu Fantasis disitu Gimana begitu kan Padahal Kita tahu bahwa Yang namanya Membangun Apa namanya Masjid disitu kan Memang harus ada Pusat di tengah-tengah Ibu kota Begitu kan ya Tapi saya rasa Ya saya rasa Kalau Berkunjungnya lebih sedikit Ini gimana Begitu ya Makanya ini perlu Kehati-hatian ya Mengelola Masjid-masjid Seperti ini Semuanya kan tergantung pada Dimana Apa namanya Orang-orang itu Begitu kan ya Mau sholat dan sebagainya Artinya apa Artinya Ya mau sholat sana sini Begitu kan ya Tidak ada masalah Yang penting itu adalah Masjid ya Membangun sebegitu Wow-nya saya kira Itu sudah besar Begitu kan ya Menampung sampai 15 ribu Seharusnya Begitu kan Ya dengan anggarannya Begitu Luar biasa Begitu Pemerintah menargetkan Penyelesaian Pembangunan masjid ini Pada Desember 2024 Meski progresnya Masih terbilang cukup jauh Proyek ini Terus berjalan Dengan fokus yang tinggi Untuk menuhi syarat Waktu yang telah Ditetapkan Bahkan Pembangunan masjid negara Berada di bawah Tanggung jawab Balai Prasarana Pemukiman Wilayah BPPW Kalimantan Timur Dengan kontraktor Pelaksana PT Adia Karya Pekerjaan ya Konstruksi dimulai Sejak November 2023 Dan diharapkan Selesai pada Akhir tahun 2024 Dengan Sekala proyek Yang begitu besar Ya kontraktor Berusaha Mematikan Memastikan Pembangunan Berlangsung sesuai Dengan Rencana Yang Spesifikasi Yang telah Ditetapkan Bahkan Dia mengatakan Masjid yang terdiri Lahas dari 32,120 meter Begitu kan Dengan area Komersial Dan penunjang Yang cukup besar Tapi Dengan hanya Pembangunan seperti ini Saya kira Apa namanya Dimana-mana Dimana-mana Bahwa Masjid itu Harus sesuai Dengan kapasitas Yang dibutuhkan Begitu ya Karena di ibu kota itu Nantinya Itu sangat luar biasa Di masjid istiqlal Ya Dengan kapasitas 1.200 Begitu Maka Saya kira Kalau hanya di Ibu kota Begitu kan Ya Itu kan kapasitas Harus lebih disitu Begitu Ya 15.000 lah Paling sedikit Ya Karena kalau ada Acara-acara besar Disitu kan pasti Full Begitu kan Ya Makanya Dengan adanya Seperti ini Saya kira Harus benar-benar Diaudit ya Seperti komentar-komentar Dari netizen Karena banyak sekali Komentar-komentar Ini harus Diaudit Harus diaudit Dan sebagainya Begitu kan ya Tapi kalau kita Bandingkan dengan sekarang Begitu Karena memang Biaya kita sangat mahal Ya sekarang ini Biaya sangat mahal Ya Kalau dibandingkan Dengan dulu Begitu Dimana Masjid istiqlal Begitu kan Dibangun ya Mungkin di era Pada waktu itu Bahan-bahan Masih rendah Bahan-bahan mereka Masih Apa namanya Masih murah Dan sebagainya Dan sekarang kan serba mahal Ya Serba mahal Saya kira kalau 995 miliar Ya saya kira kan Banyak juga Begitu Berapa kali lipat Dibandingkan dengan Masjid istiqlal Itu yang kita lihat Begitu Hampir 1 triliun Begitu kan Ya Di Jawa Tengah Di Jawa Tengah Saja Begitu kan Ada Rituan Kamil Yang membangun Masjid disitu Menghampirkan Dana berapa Ya sekitar Kurang lebih 1 triliun Begitu Ya tapi kapasitasnya Kita lihat saja Kapasitasnya Apakah mereka Bagus atau tidak Itu yang kita lihat Ya Makanya Saya kira IKN ini Masih banyak tanggung jawab Ya Dari seorang Prabowo Nantinya Makanya Prabowo Ya mau Dilanjutkan atau tidak Mungkin dilanjutkan Tapi terbatas Ya Apalagi uangnya Apalagi APBNnya Saya kira akan terbatas Disitu Ya mau bagaimana lagi Begitu Kalau sudah terbatas Begitu Disitu Kita lihat saja Bahwa Apa namanya IKN Apalagi Apa yang disampaikan Jokowi Disitu menjadi Pertanyaan bagi kita Begitu kan Ya bahwa Semuanya Ya seolah-olah Pada rakyat Pada rakyat Ya Wakil kita Di DPR Begitu kan Saya kira Apakah mewakili rakyat Sekarang ini Saya kira tidak Ya Ada satu sisi yang mewakili Ada satu sisi yang tidak Karena kalau mereka mewakili Kan seharusnya mendengarkan konstituennya Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hoda Reportcast Rakyat ini Jangan lupa Di subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya